Ibu Carlina Umar Ruhidah Diksuma dan Bapak Umar Ruhidah Diksuma berhasrat untuk mendirikan masjid. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Pak Umar meninggal dunia, kemudian rencana beliau itu diteruskan oleh Ibu Umar. Akhirnya pada 19 September tahun 2007 dilakukan tiang panjang pertama kali. Dan Alhamdulillah tahun 2008, tanggal 10 Oktober, diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono. Arsiteknya adalah Putra Almarhum Numan, arsitek yang membangun Masjid Salman ITB. Dan itu memang arsitekturnya khas, tanpa kubah dan tanpa tiang-tiang di dalamnya. Jadi, urnamen itu, kalau tidak salah, surat tahrim bermotif karawang. Dan itu dijadikan urnamen di tembok-tembok itu hampir beberapa tempat di sekilir masjid. Jadi, jumlah lampu seluruhnya 99. Setiap lampu ada nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Ada tiga lantai. Nomor satu dibawa untuk ruang serba guna, terus untuk sholat, ini, ruang utama, lantai dua. Dan tiga untuk administrasi dan ruang rapat. Kurang lebih 1.600 sampai 2.000 lah. Kadang-kadang ke lantai tiga, apalagi kalau sudah hidup fitri, bisa 6.000 lah. Alhamdulillah. Sudah diputuskan, bisa sholat sebagaimana biasanya. Terhapnya di masjid luar biasa. Plong rasanya, plong. Alhamdulillah.